Madura United bergerak cepat mengantisipasi mundurnya pelatih kepala Gomez de Oliveira beserta tiga asistennya. Setelah memilih Milomir Ceslija, Laskar Sapekerak sudah terlebih dahulu mengamankan posisi asisten pelatih. Secara mengejutkan, manajer Madura United Haruna Sumitro menyampaikan bahwa posisi asisten pelatih yang kini lowong akan diserahkan kepada penyerang senior Christian, El Loco, Gonzales. El Loco diketahui baru saja mengantongi sertifikasi kepelatihannya yaitu CAFC. Kami telah menunjuk saudara Gonzales sebagai asisten pelatih baru. Kami memang kehilangan pelatih Gomez de Oliveira, yang mengundurkan diri, dan memang satu paket dengan para asisten pelatihnya dari Brazil. Kata Haruna kepada bolaspot.com. Ditambahkan oleh Haruna bahwa keputusan menunjuk Gonzales ini bukan berarti sang pemain akan pensiun. Namun, Gonzales yang pernah mengabdi untuk Arema, diposisikan sebagai asisten pelatih dan pemain. Sekedar diketahui, Milomir juga pernah menjadi juru racik Arema. Maka tak heran bila nantinya Madura United akan terasa beraroma Arema, karena diperkuat duet Milomir dan Gonzales. Saudara Gonzales masih akan bermain. Namun, dia juga kami posisikan membantu pelatih kepala baru nanti di posisi asisten pelatih. Dia di Madura memang diproyeksikan jangka panjang. Mungkin nanti dia akan 60% berperan sebagai pemain, sisanya akan diposisikan di kepelatihan. Papar Haruna